Ferni Hasan klaim arsipkan video tes DNA sebelum Denny Sumargo bikin laporan. DJ Ferni Hasan mengklaim dirinya telah arsipkan video tes DNA ulang sebelum Denny Sumargo membuat laporan perkara. Permasalahan Ferni Hasan dan Denny Sumargo tentang tes DNA masih berbuntut panjang. Sebelumnya, pihak Denny Sumargo juga sempat menyinggung bahwa Ferni Hasan telah menghapus unggahan video terkait tes DNA. Unggahan itu kemudian dijadikan alat bukti bagi pihak Denny Sumargo untuk melaporkan Ferni. Bahkan Denny Sumargo telah melaporkan DJ Ferni Hasan ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Tak mau masalah kian melebar, Ferni Hasan pun akhirnya meluruskan hal tersebut. Lewat unggahan story Instagramnya, Ferni Hasan menegaskan video tersebut telah diarsipkan sebelum sang mantan membuat laporan. Terlebih, wanita berusia 34 tahun itu menyebut akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kegaduhan yang ia perbuat. Secara gamblang, Ferni Hasan berujar bahwa dirinya bukan seorang pengecut. Alasan Ferni Hasan mengarsipkan video lantaran dirinya merasa sakit hati dengan perkataan netizen yang seakan merasa tahu kehidupannya. Bahkan video tersebut akan digunakannya sebagai bukti untuk laporan polisi. Oleh sebab itu, dirinya enggan menutup kolom komentarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.